Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi terkait yang terjadi lagi di Papua ya terkini kawan Hai saya ambil dari media onlinenya newsdetik.com Hai dengan judul kontak tembak dengan KKB di Kiwirog Papua satu polisi luka di dada ah itu ya Jakarta Satgas Namangkawi terlibat kontak tembak dengan teroris kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Lamek Alek Pitaploh baku tembak yang terjadi di distrik Kiwirog pegunungan bintang Papua itu mengakibatkan seorang polisi berpangkat itu terluka di dada luka tembak di dada dalam kondisi sadar atas nama Ibtu Budipas Basra Komandani unit Satgas Nemangkawi Polri atau Bolukar ujar Kepala Operasi Nemangkawi Brigjen Ramdhani Hidayat saat dimintai kompirmasi Selasa 28 September 2021 enggak meninggal luka kena serpian saja sambungnya Baku tembak dengan KKB itu terjadi tadi pagi sekitar pukul 06.40 sampai 08.30 waktu Indonesia Timur Ibtu Budi terkena tembakan pada bagian dada dan dalam kondisi sadar Ibtu Budi langsung dievakuasi usai terkena tembakan Dia dievakuasi dengan menggunakan helikopter Evakuasi luka tembak di dada dalam kondisi sadar atas nama Ibtu Budi Basra menggunakan helibel Polri 412 Garim P3003 pilot kompol Triadi tuturnya Bahkan saat proses evakuasi pun helikopter dihujani dengan tembakan Meski demikian korban berhasil dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara Polri Jayapura Ibtu Budi dibawa ke rumah sakit Polri Jayapura imbu Brigjen Polisi Ramdhani Hidayat Wah ini terjadi terus di Papua kawannya Belum berhenti-berhenti ini Nah coba saya perlihatkan kepada saudaraku Situasi ya Saya jadi pengen tahu wilayahnya itu Kiwi Rock Nah sama-sama kita lihat kawan Ya sama-sama kita lihat Kiwi Rock ya Coba saya buka di Google Earth Ini coba saya lihat Dan di sini saya sempat sedikit tadi Ya otak atik lah situasi di sana ya Ini dia kawan Kita otak atik sedikit Nah saya lebarkan dulu ini Ya Mengenai yang terjadi di Kiwi Rock Kita lihat Kiwi Rock Saya sempat lihat-lihat di sini Kiwi Rock Pondi ya Kita lihat dulu kawan Seperti apa medannya di sana Jika dilihat dari udara atau satelit Dan di sini memang saya sempat tadi sebelum ini Saya tanda-tanda medannya di sana Oke Itu kalau nggak salah ada lagi kejadian pembakaran di sana itu di desa Ponding Oke kita coba lihat Ponding ya Ponding Oke Ponding Kiwi Rock Nah ini dia Seperti apa desa itu Oke Coba kita lihat Ini saya perlihatkan kepada saudaraku dulu ya Terkait masalah di Ponding ini Ini saya kecilin dikit Biar bisa kelihatan Oke Sabar Nah saya mau perlihatkan ke saudaraku terkait Ponding ini Siapa tahu ada gambarannya Nah Ini dari udara ini adalah wilayah Ponding Berarti desa Ponding ini berbatasan dengan Papua New Guinea Dekat ke Papua New Guinea Ini saya sempat hitung ini Hampir kurang lebih 50 kg lah ini Dari Ponding ya Coba saya hilangkan gambar-gambarnya dulu Terlalu banyak gambar-gambar di sini Ini gambarnya matikan dulu Oke Biar saudaraku ada gambaran Seperti apa kok susah kampanye nanya ke saya kok susah sekali di sana itu ya Nah biar saudaraku yang belum pernah ke sana Kalau saya udah pernah pengennya pengalaman di sana ya Di Papua khususnya di Itimi Kawamina saya udah pernah Meroke Nah ini Yang kejadian ya Ini kejadian di desa Ponding yang dibakar rumahnya Coba kita lihat Nah ini dia kawan Ini habis dibakar kawan ini Ini desa Ponding dari udara Ya Ini dari udara Ini datas ketinggian ini Coba aku lihat Wih Langsung hilang Ini datas ketinggian ini Ponding kawan Jadi dia ini gunung ya Nah ini gunung Ini Apa ini Bandara Ini habis nih Nah kalau saya lihat di sini Daerah ini Dia sangat dekat Saya ambil itu Jarak dari sini ya Saya ambil jaraknya itu Jalur ya Coba saya lihat jalur dulu Ini kalau ada dari sini Ini Ini Saya ikuti lekukan ya Nah kalau saya lihat ini Ini ada rute Rute ini sungai Ini sungai Nah sungai ini menuju ke sini nih Nah ini perbatasan Papua-Nugini Nah di sini ada Kayak bandara mereka juga ya Di Papua-Nugini ini ada bandara mereka Dan ini sungai Nah ya Berarti kan dekat sekali nih Dengan kita ini kalau nggak salah ini Ini jaraknya sekitar 50 Kilo ini Ini ke sini sampai sini sekitar 50 Kilo Berarti kalau orang manusia jalan ini lewat sungai Ya kalau lewat medannya seperti ini bergunung-gunung kayak gini nih Kalau manusia normal ini satu minggu Tapi kalau yang sudah terbiasa lewat sini paling dua hari Dua hari nih Ya Berarti kalau dia nyari OPM-nya ada di sini KKB-nya Dan dia akan lewat sungai Hanya ada dua ini mereka ini kebiasaannya Hanya lewat sungai Dan hanya lewat punggung Atas Nah di atas sini ini punggung nih Ini punggung Tapi rata-rata di sungai ya Pokoknya dua rute itu Dua rute mereka selalu lalui Dan ini mereka kan gerilia Nah gerilia ini pasti selalu dekat dengan yang namanya perkampungan Nah ini perkampungan Ya ini perkampungan Untuk nyari apa logistik ya Dan mereka juga Dekat dengan sungai dia butuh air ya Itu gerilia dan mereka gerilia Ini kalau dilihat dari sini ke Ada di sini bandara besar nih Ini kecamatannya kayak Ini kayaknya ke Bandara besar ini Ini Kantor dinas perhubungan Ini rumah sakit Umum daerah Oksibil Di sini juga ada bandara ya Dan di sini agak lumayan lebih maju ini Ya Dekat gereja Kiosk Ini agak lebih maju nih Ini kantor catatan sipil Wah Ini agak besar dia kotanya nih Ini medannya kawan Jadi kalau saya tanda di sini nih Daerah sini Saya sempat nanda-tanda tadi ada perkampungan Perkampungan Ya ini saya tanda-tanda ya Tapi saya belum Ya saya nggak kasih nama Nah ini dia Jadi kemungkinan-kemungkinan Jadi kemungkinan-kemungkinan yang saya tanda ini adalah tempat Kemungkinan-kemungkinan Tempat kakek bayi cari makan Lumayan banyak ya kawan Saya ambil contoh Ini rute dia kalau dia nyobrang keluar ya Ini rute dia kalau nyobrang keluar Nah ini ada beberapa kampung yang dilewati Ini saya tandai Di sini ada rumah ya Ini ada rumah nih Terus di sini ada pertigaan sungai Saya tandai Pertigaan sungai semua ini saya tandai ya Coba dihilangkan medannya Dan ini berbukit kawan Ini berbukit Ini Biasanya tempat-tempat begini ini kan tempat Orang motong kayu nih Ini biasanya bawa duitnya Ini sungai ini Sungai Dia nggak Wow Nah ini ada lagi di sini Ini saya tandai beberapa tempat Yang segeranya di sini yang namanya kalau ada rumah Pasti ada makanan di situ Ya ada makanan Nah Berarti rutinnya ke sini nih Pokoknya Nah di sini kan ada tempat kosong Biasanya tempat motong kayu kayak ini Ya Berarti ada kehidupan manusia di sini Nah ini Biasanya tempat-tempat begini nih Dia nyari air kan Air Oke Ada beberapa tempat juga yang saya tandai Ini juga ada ini Ini juga ada ini Nah ini Gereja katolik ya Ini kayaknya calon-calon bandara ini Kalau kayak gini nih Biasanya bandara ini Coba tes Bandara-bandara perintis kali ini Ini di pegunungan kawan Ini di pegunungan kawan Di pegunungan ya Berarti dia dengan perbatasan Dan ini kita lihat kemarin Ya Ini Papua Barat Ini Papua Di sini Papua Nugini Dan kita lihat secara politik luar negeri Ternyata di sini ada negara sangat kecil Namanya Panwata di sini nih Nah ini Panwata nih Yang mendukung mereka ini Nah ini Panwata nih Apa hubungannya Nah nanti ada hubungannya dengan PG ini PG ini tempat emas banyak sini ya Ini ada hubungannya ke sini Kepulauan Solomon Terus masuk ke sini Papua Nugini Di sini Australia di bawah kita nih Nah Kok tiba-tiba ada bandara di sini kawan Saya juga hirang ini perlu luas pada esponernya ini Jadi ada bandara kecil di sebelah sini nih Perbatasan kita ini Ngapain bandara yang di sini Ini kan di Papua Nugini Cuman tidak terbuka ya Tidak terakses Oke kawan ini sahaja segeda Mulia-mulia situasi Yang namanya juga naluri ya Naluri Dan kita lihat di sini setelah lihat Ya Perlu penambahan pasukan kawan Ini saran saya kepada pemerintah Ya saran saya kepada pemerintah Agar Tambah pasukan Tambah pasukan di Papua Ini kalau saya lihat situasinya ini Kawan Harus ada penambahan pasukan Harus ada penambahan pasukan Dan tentunya Harus betul-betul Bisa menguasai medan di sana Ya Jadi saudara aku sudah saya perlihatkan Situasi Papua ini Hutan belantara Turjal gunung Dan kejadian di Kiwirok ini kan Tinggal di Perbatasan Papua Nugini Nah kalau kita lihat di sini Sekilas-sekilas ya Ini misalnya ini nih Ini kan daerah-daerah dingin nih Nah ini lagi santai dia kan Dia nggak bawa logistik ini Jadi kalau mau logistik ya Ada dua logistik yang disiapkan dia di sendiri di hutan Seperti nanang ubi-ubian dan sebagainya Kalau dia dapat kampung dapat cari makan dia Nah dia di hutan nih Dia di hutan Tapi disitu hanya lewat dia Melintas ya Ini harus Dan dia juga tidak bisa jauh dari air kawan Nah mereka juga tidak bisa jauh dari air Ini dia tidak bisa jauh dari air mereka nih Nah Ya Dia tidak bisa jauh-jauh dari air Karena dia butuh Karena ini gerilya ya Nah ini air nih Oke Nah Di daerah dingin ini juga Pasti sederhana lapar ini Tapi tuh mereka bisa makan daun apa semua ya Tapi sekali-sekali dia ke kampung pasti dia tetap namanya manusia butuh makan ya Nah ini Dia paling dari sini lewat Melintas ya Melintas Jadi sebenarnya secara logistik mereka ini susah secara logistik Nah ini yang kena ini Nah itu di belakangnya kan hutan tuh Ya hutan Oke kawan Oke kawan Nah mudah-mudahan Ya ada penambahan pasukan disana Penebalan Kita sarankan kepada pemerintah biar tidak terus terjadi Karena gerilya itu intinya kalau dia bergerilya Dia akan serang kepada yang tempat yang lemah pengawasannya Dan pengamanannya Ya kan Mungkin yang perlu ditingkatkan juga ya Yang di hutan di gunung tuh Pokoknya adalah Ini aja kawan yang saya bisa sampaikan Kita doakan disana Satgas TNI maupun Polri yang terus Menjalankan tugas mulia tugas negara Kita doakan agar mereka semua selamat Dan dapat melaksanakan tugas dengan baik Ya tugas dengan baik Jadi kalau saya lihat begini-begini Teringat saya kalau keluar masuk hutan di Papua Ya dulu di Aceh juga Dan Alhamdulillah Pasukan saya kalau bertugas Selalu aman dan terkendali Kalau di Aceh kan berupa pakali kontak Tapi alhamdulillah aman semuanya Karena ada taktik-taktik yang Saya latihkan kepada mereka dan dikembangkan di lapangan Ini saja kawan Ya sekali lagi semoga TNI Polri di Papua Diberi keselamatan Dan dapat melaksanakan tugas dengan baik Dan berhasil Dan kita doakan juga warga di Papua Agar tetap tenang lahir batin Dan bisa bekerja setiap seperti biasanya Dan saya juga masih menghimbau kepada Yang masuk kepada teroris KKB Agar masih ada kesempatan Untuk bergabung kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi Demikian sahabatku Dan kita juga doakan Supaya segera sumbu Tadi Dan unitnya Ibtu Ibtu sahabat ya Ibtu bahasa ya Mudah-mudahan lekas sumbu ya Mudah-mudahan lekas sumbu Amin Ya terima kasih Tetap semangat Jaga Persatuan Indonesia NKRI Harga Mati Bineka Tunggal Ika Pancasila Idul Negara kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semuanya